Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita siang hari ini akan memberikan pupuk kandang dan tanah ke tanaman cabai Tanaman cabai ini secara pertumbuhan masih kurang baik Karena beberapa daun kita bisa lihat ini lepas Jadi lepas seperti ini Ini menunjukkan bahwa tanaman cabai ini kurang maksimal pertumbuhannya Dan memang ada serangan hama ini Jadi putih-putih ini dikerat Jadi si batangnya dikerat Bukan kita selamatkan ini Jadi kita taruh di atap rumah Tempat tanaman ini Jadi tidak Karena sebelumnya ini di luar Di luar dan banyak akses Banyak akses itu maksudnya banyak ini Kita bisa lihat memang beberapa ini tanaman cabainya Berbuah ya, sudah berbuah Ini biasanya daun-daunnya banyak yang putus Kemungkinan ini dimakan hama Jadi dimakan hama daunnya seperti ini Nah kemudian juga Ini sudah saatnya harus diberikan tambahan pupuk Karena sudah cukup banyak perbuah Dan kemarin kemarin sudah kita ambil Ini menunjukkan bahwa ini keserangan hama Nah kalau disini relatif tidak ada hama ya Karena memang tempatnya ini memang khusus Kalau ada hama kita bisa langsung bersihkan disini Oke, jadi pertama kita akan berikan pupuk kandang Nah ini tanahnya Jadi ini cukup tinggi Tapi ini lumayan tinggi lah gitu ya Untuk tanaman pertanian Nah ini Kita berikan pupuk kandang seperti ini Jadi perbukaan saja Karena memang ini cukup sebenarnya Secara ini haranya sudah cukup Hanya memang ada serangan hama ini Cara mengatasinya ya Pertama disolasi tanaman itu Atau diberikan Inseksida Insektisida Bisa seperti itu Atau cara alamnya dengan Misalnya ada solusi Seperti yang khusus Di situ gede itu Dengan daun serai dan daun sirih Tapi kalau ini Karena memang tempatnya Terlindung dari serangan hama Maka tidak cukup Tidak perlu ya diberikan Dua hal terdapat sebut Inseksida maupun Daun sirih Seperti ini Kita sudah berikan Nah cukup sudah Nah kemudian Ini kita Kita apa Kita tutup dengan tanah Seperti ini Ya supaya Cepat terurai Dan Pupuk kandangnya juga terlindungi Dari Sinar matahari Sehingga mudah Menguap Nutrisi atau unsur haranya Nah seperti ini Kita tutup ya Kita tutup Seperti ini Ini bisa dicontoh Nanti di ini Jadi tanaman cabai ini Cukup bagus tadinya ya Cuma kita taruh di Terbuka Sehingga memang Terserang Terserang hama Kemudian dia tidak terawasi dengan baik Tanaman cabainya Jadi kurang maksimal Tentuhnya Daun-daunnya rusak Tadi kita tunjukkan Daunnya rusak Seperti ini Jadi dimakan hama Dan Batang-batangnya ini Batangnya ini Seperti ini Ini dimakan ini Dikerat ini Serangga ini Jenis serangga Kita tidak temukan Tetapi ini dikerat oleh serangga Ini juga demikian Ini dikerat Menunjukkan Oke demikian ya Cara Menyelamatkan Tanaman yang terserang hama Dan memperbaiki Ketumbuhan dengan Pemberian Pupuk kandang Dan Tanah Supaya Tanaman cabai ini Lebih bagus Tumbuhnya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh